Di beberapa kota di Amerika Serikat, ketegangan terasa antara pendukung Donald Trump dan pendukung Joe Biden, terutama di daerah tempat perhitungan suara. Di Philadelphia, Pennsylvania misalnya, demonstran pro-Trump dan pro-Biden berdemo di depan Pennsylvania Convention Center, pusat penghitungan surat suara untuk negara bagian yang menentukan tersebut. Jumat pagi waktu AS, Capres Partai Demokrat menyalip Capres Petahana Partai Republik Donald Trump dalam perolehan suara sementara di Pennsylvania. Pendukung Trump sebagian membawa spanduk, menuduh pihak lawan berupaya mencuri pilpres, tuduhan yang juga dilontarkan Presiden Trump. Trump mempertanyakan mengapa begitu banyak suara tiba-tiba masih dihitung beberapa hari setelah pilpres, meski surat suara ini adalah surat suara lewat pos yang memang baru dihitung pada hari H atau 3 November. Negara bagian ini juga membolehkan surat suara datang hingga Jumat 6 November waktu setempat, asalkan surat diberi Capres pada 3 November. Nah ini dekat dengan gedung putih atau sekitar satu blok dari gedung putih di McPherson Square. Di belakang saya adalah pendukung Joe Biden yang sedang berkumpul dan menuntut agar every vote count atau setiap suara itu dihitung. Nah jika Anda lihat ini memang kumpulan mereka sedang berparade dan akan berjalan menuju ke arah utara dan ada juga aksi musik. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak malam pemilu di mana mereka melakukan semacam nobar untuk menonton bersama dan mengawal hasil pemilu pilpres 2020 kali ini. Saya Virginia Unawan dan Lawrence Joshua Yudik di OE.